Kamu bisa mengendarai sepedamu sejauh 1 per 5 km per menit. Jika kamu membutuhkan 3 1 per 3 menit untuk pergi ke rumah temanmu, berapakah jarak rumah temanmu? Laju sepeda 1 per 5 km per menit, dikali waktu yang dibutuhkan 3 1 per 3 menit. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghitungnya. Pertama, kita bisa menggunakan cara distribusi perkalian. 1 per 5 dikali 3 ditambah 1 per 3. Kita distribusikan bilangan 1 per 5-nya. 1 per 5 dikali 3 ditambah 1 per 5 dikali 1 per 3. 1 per 5 dikali 3 per 1 ditambah 1 per 5 dikali 1 per 3. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Beri tanda kurung di sini. 1 per 5 dikali 3 per 1 sama dengan 1 dikali 3 per 5 dikali 1. Dan pada bagian sebelah sini, 1 per 5 dikali 1 per 3 sama dengan 1 dikali 1 per 5 dikali 3. 1 dikali 3 per 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3 per 5. Dan 1 dikali 1 per 5 dikali 3 sama dengan 1 per 15. Ada dua penyebut yang berbeda di sini. Ada 5 dan 15. Agar menjadi 15, kita kalikan 5 pada penyebut dengan 3. Jika penyebut dikalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 per 15 ditambah 1 per 15 sama dengan 10 per 15. Lalu keduanya kita sederhanakan. 10 dan 15 sama-sama bisa dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka jika disederhanakan 10 per 15 sama dengan 2 per 3. Cara lain yang bisa kita gunakan yaitu dengan mengalihkan langsung lajunya dengan waktu yang dibutuhkan. 1 per 5 dikali 3, 1 per 3 sama dengan 1 per 5 dikali buka kurung. Bilangan bulat 3 dikali 9 per 3 dikali 9 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan jumlahkan yang ada di dalam tanda kurung. 9 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 10 per 3. Jadi, 1 per 5 dikali 10 per 3. 1 dikali 10 sama dengan 10. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi, 10 per 15 jika disederhanakan sama dengan 2 per 3. Maka jarak rumah temanmu adalah 2 per 3 kilometer. 12 per 3 dkali 10 per 3 dari saja. Terima kasih.